903 oke agak stabil di angka 900 ya teman-teman 976 oke mantep banget ya teman-teman oke 5 kali pelung 1 lubang kita tambahin 1 kali lagi 1 kali lagi buat bonus ya teman-teman oke kita nyatakan lulus tes akurasinya seperti ini long 1 lubang 6 kali dishoot 1 lubang terus-menerus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu opi salam cedar dari CVS odor toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia ingat senapan yang ingin ingat CVS odor ini dia teman-teman unit yang kalian tunggu-tunggu full CNC predator mahameru pakai laras spesial laras import mantep sekali ya teman-teman ini dia unit senapan angin bocah predator mahameru mantep sekali ya teman-teman ini dia penampakan unit terbarunya seperti ini mantep banget kegantengannya tidak kalah dengan yang dulu oke mantep sekali ya teman-teman ini baru saja ready baru saja tiba di kudang CVS odor ini dia penampakan unitnya saya pun tidak tahu kaget tadi soalnya pagi-pagi berangkat kerja eh ada barang yang baru saja tiba ternyata saya buka barangnya predator mahameru soalnya di WA itu banyak sekali para teman-teman yang menantikan unit senapan angin bocah predator mahameru ini Alhamdulillah stoknya cukup lumayan banyak ada 10 lebih tapi siapa cepat dia yang dapat pokoknya kalau udah habis nah ready nya lumayan lama oke teman-teman langsung saja kita sebelum membahas tentang sepek-sepeknya kita simak dulu video tes akurasi dan juga tes fps dari unit senapan angin bocah predator mahameru berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam setopi salam cedor dari CVS odor tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS odor oke teman-teman di video kali ini kita akan mengetes akurasi unit terbaru yaitu adalah unit senapan angin bocah predator mahameru full CNC ya teman-teman nah ini yang kemarin kehabisan stopnya sekarang udah ready kembali unit senapan angin bocah predator mahameru meru oke teman-teman ini dia penampakan unitnya kita mau tes akurasi ini pelurunya cocoknya pakai peluru Hercules yang beratnya 13,6 Green ya teman-teman mantep banget kurang lebih di jarak ini 25 meter dengan angin ini kurang lebih ada di 2500 PSI ya teman-teman mantep sekali ini dia penampakan unitnya dan juga kita setel pakai ragum seperti ini ya teman-teman nah kalau kalian punya ragum nyetel teleskop jadi lebih mudah ya teman-teman pada saat berburu jadi tinggal analisa ini di jaraknya berapa nah itu bisa tahu kalau nyetel teleskop seperti ini lebih gampang seperti itu ya teman-teman untuk getarannya pun juga kita bisa kendalikan kalau pakai ragum seperti ini oke langsung saja kita simak video tes akurasinya ya teman-teman nah ini udah dapat ruang yang kosong oke mantep sekali pas di retikel itu ya teman-teman apakah masih belum satu lubang disitu oke pelurunya Hercules satu kali mantep belum satu lubang wadah ya robekannya besar sekali ya teman-teman di dua kali mantep belum satu lubang oke mantep sekali teman-teman tiga kali mantep belum satu lubang tambahin lagi tambahin lagi oke lima kali belum satu lubang kita tambahin satu kali lagi satu kali lagi buat bonus ya teman-teman oke kita nyatakan lulus tes akurasinya oke ya teman-teman nah ini ada kamera dimoncam jadi lebih percaya lagi nih kelihatan realnya ya teman-teman mantep sekali nanti kita lanjut bahas tentang spek-spek dari Unisona penangin bocah predator Mahameru ini tentang spek dan juga harganya tentunya oke langsung saja kita simak videonya berikut ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kita mau tes fps seperti biasa ya teman-teman nih kurang lebih di angin ada di 2000 PSI dengan setelan yang slow ya ini kita pakai peluru Hercules oke 909 oke mantep sekali coba lagi 903 oke agak stabil di angka 900 ya teman-teman oke 903 oke kita coba lagi 976 oke mantep banget ya teman-teman nah kita satu kali lagi ini pakai peluru Hercules yang beratnya 13,6 G ini berat sekali tapi fps bisa masih tinggi ini mantep sekali 898 anginnya berkurang oke harap maklum ya teman-teman angin berkurang memang untuk fpsnya memang agak berkurang seperti itulah tes fps kali ini untuk unit predator Mahameru full CNC ini oke mantep sekali terima kasih oke tadi mantep sekali hasil tes akurasinya seperti ini long satu lubang enam kali dishoot satu lubang terus-menerus dan juga hasil tes fps nya ini cukup memuaskan soalnya ini setelan irit ya teman-teman bisa tembus sampai 900 fps oke mantep sekali ya teman-teman rata-rata setelah di 900 lagi anginnya berkurang mah agak turun jadi 800 berapa gitu tadi oke mantep sekali ini kita nyatakan lulus tes akurasi siap di order oleh kawan-kawan semuanya oke ya teman-teman ini rahasia larasnya menggunakan laras spesial laras import dari CVI sodor panjang laras kurang lebih 60 cm hanya ada di CVI sodor untuk laras ini tidak bisa dibeli larasnya aja ini tidak bisa memang udah jadi unit seperti ini ya teman-teman ya memang kita jarang jual laras seperti itu kalau nggak kebutuhan buat senapan kita sendiri memang nggak ada ya seperti itu ya teman-teman mantep sekali ini panjang larasnya kurang lebih 60 cm pakai alur 12 OD13 mantep sekali ya teman-teman untuk peluru yang cocok ini paketnya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain mantep banget ya teman-teman ini lumayan berat sekali memang untuk peluru yang berat ini Hercules ya teman-teman mantep banget beratnya 13,6 grain oke mantep sekali ya teman-teman nah tadi kita tes fps juga pakai Hercules yang beratnya 13,6 grain mantep banget ya teman-teman kalau pakai yang enteng lagi ya teman-teman nah itu bisa seribu biasanya seperti itu kalau pakai Canon pakai barakuda yaitu yang enteng-enteng bisa sampai seribu ya teman-teman kalau Hercules agak berat ya ya emang fpsnya rata-rata segitu ya teman-teman untuk fps segitu buat berberubi game buat berberubi ini lumayan oke pasti akan tumbang juga kalau kena area fatal meskipun untuk unit ini larasnya pakai kaliber 4,5 mm tapi kalau kena area fatal untuk sekelas baby ini akan tumbang juga ya teman-teman seperti itu oke mantep sekali pokoknya nah untuk depan laras ini juga ada derat buat pemasangan perdam dan juga ini masih ada juga buat pengganti perdam kalau pengen suaranya agak keras ini dicopot diganti perdam nah teman-teman nah itu perdam kalian dapat perdam oke ultimate perdam super senyap dari CVA sodor oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya menggunakan tabung bocap tabung Venom tabung 500 cc kapasitas saman anginnya ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya setelan paling irit ya untuk jarak 10-15 meteran saja ya teman-teman seperti itu nah untuk perawatan tabungnya teman-teman perawatan tabung biar gak mudah bocor nah kita isi di amannya saja 2700-2800 PSI ya teman-teman disini udah ada tertera maksimal full price itu 3000 PSI jangan dilebikan lagi tapi lebih safety lebih aman nah ya teman-teman biar lebih awet ada di 2800 PSI ya itu dia info ada di chambernya ini ya teman-teman mantap sekali dan habis menembak itu juga jangan sampai di nol kan minimal ada di 1000 atau 1500 PSI ya teman-teman nah itu disisakan segitu kalau kalian sampai nol nah kalian isinya agak repot harus menggunakan kompresor angin PCP ya teman-teman kompresor PCP khusus bukan kompresor band malah kompresor band tidak bisa ya teman-teman tidak akan kuat untuk kompresor band-nya ya jadi isinya dengan kompresor PCP atau kalau ada di sana jasa tabung sekubah nah itu biasanya pun juga bisa jadi kalau habis menembak minimal disisakan 1000 PSI atau 1500 PSI dari sini kalau waktu pengiriman nah itu biasanya ada di 1500 PSI tapi kalau sampai sana ada yang bocor mau dimaklumkan kita nggak tahu juga di jalan itu kondisinya bagaimana jadang terendap uap panas ya hasilnya gampang robek terus juga terkena goncangan-goncangan ya teman-teman itu kita juga tidak tahu soalnya itu udah masuk pengiriman kita udah amankan ada di 1500 PSI biasanya biar lebih awal kalau kita isi full sampai 2000 lebih nah itu kemungkinan kebocoran itu ada tapi 1500-1000 PSI udah jarang ada memang ada 1-2 yang masih ada kebocoran kita udah antisipasi bahkan sebar pacar dangannya dari sini ya teman-teman kalau ada kebocoran seperti itu kita bisa pandu dari sini ya seperti itu oke nah untuk garansi larasnya larasnya ini perawatan laras maksudnya ya teman-teman bukan garansi perawatan laras ya teman-teman kalau udah cocoknya pakai Hercules ya pakai Hercules terus jangan digontak ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman nah perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli ya teman-teman dari depan sini kalau udah sampai belakang terus ditembakkan gunanya biar kalau ada bekas-bekas peluru di dalam itu bisa keluar biar bersih larasnya dan juga biar bagus untuk lagi untuk akurasinya seperti itu ya teman-teman itu untuk perawatan larasnya Oke kita lanjut lagi untuk pengisian anginnya ini pengisian angin udah menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya nah ini udah menggunakan mini coupler untuk melihat kapasitas angin sudah sampai berapa nah itu ada manometer di sebelah bawah sini ya teman-teman nah ini manometer ada di sebelah bawah sini oke mantap sekali yang bikin spesial lagi dari predator mahameru ini ya teman-teman dari predator mahameru ini spesial lagi dari segi chambernya soalnya ketebalannya ini tebal banget dia melebihi yang lain-lain seperti Sultan terus juga ekstrim merinjani nah ini chambernya lebih tebal dari ketiga unit tersebut yang sama-sama evolusi NC ya ini yang bikin mahameru harganya cukup lumayan tinggi nah teman-teman mantep banget tapi tinggi tentunya kualitasnya pun juga tinggi ya mantep banget ini juga udah termasuk murah meriah sekali untuk jenis yang predator full CNC ya teman-teman nah ini untuk chambernya menggunakan chamber dari bandural seri 7 pembuatan udah full CNC dalemannya udah pakai daleman stainless ini juga kelihatan dalemannya pakai daleman stainless udah pakai permizumi juga mantep sekali ya teman-teman nah untuk unit predator mahameru ini tarikannya udah pakai tarikan seat lever bisa pakai makajin dan juga bisa pakai single shot mantep sekali ya teman-teman nah ini kelihatan chambernya lebih tebal mantep sekali ya teman-teman oke banget tentunya untuk unit senapan angin bocah predator mahameru ini oke sekali nah ini dalemannya udah pakai daleman stainless pernya pakai permizumi warna biru langit ya mantep banget warnanya biru langit seperti ini di dalam sini mantep banget nah untuk triggernya dia udah menggunakan trigger match udah ada safety trigger triggernya juga mantep sekali ya teman-teman nah ini terkenya pakai trigger match udah ada safety trigger nya juga oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk popernya ini juga udah menggunakan poper cangkul poper lipat juga lagi oke mantep banget ya teman-teman nah ini popernya udah menggunakan poper cangkul udah poper lipat ya ini poper cangkulnya pun bisa maju dan mundur juga oke agak agak gimana ya kalau saya maju mundur kan ini harus dipegang dulu ya teman-teman nah ini untuk setelan power ada di dalam popernya sini ya teman-teman soalnya belum ditemukan dengan setelan power luar dengan poper yang poper lipat bentuk seperti ini soalnya kita beberapa kali udah coba itu terjadi patah jadi lebih amannya saja kita taruh untuk setelan power ada di dalam sini ya teman-teman kalau yang menggunakan yang biasanya yang beda kalau kayak melapar dulu setelan power udah di luar nah itu harganya lumayan tinggi untuk setelan power untuk popernya saja yang bisa setelan power di luar makanya kita pakai yang ini biar teman-teman bisa merasakan predator full CNC dengan harga yang murah meriah sekali hanya untuk sekelas predator maha meru ini oke ya teman-teman seperti itu oke nah untuk hand gripnya teman-teman ini hand gripnya udah menggunakan hand grip oricaret di bawah sini pun juga ada rail buat pemasangan bipod dan juga ini ada segitiga buat penyanggah tangan anda ya seperti itu oke ya teman-teman itu dia sedikit cepek dari unit senapan angin bocah predator maha meru ini oke untuk harganya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 4.700.000 rupiah saja harga 4.700.000 rupiah kalian dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru-peluru tes magajin perdam sama STKS kalau beli paket full set ini harganya cukup menjadi 5.400.000 rupiah saja 5.400.000 rupiah kalian dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru-peluru tes magajin perdam sama STKS ada tambahan pompa HMS 4000 PSI ada teleskop gamu ukuran 39x40 dan juga free peluru 1 kaleng yang cocok harganya cukup 5.400.000 rupiah saja oke mantap sekali itu dia sedikit cepat dari unit senapan angin predator maha meru tes akurasinya udah jelas tes fps sudah terus juga untuk harganya pun juga udah jelas kembali oke jangan raku beli di server saudar kalian bisa cek odi bari tempat kecuali ya wilayah Papua NTT Maluku kalau bisa cek odi tapi memang harus menggunakan DP soalnya jaraknya jauh sering juga ada penipuan ya teman-teman jadi kita diamannya saja harus DP minimal 300 ribu atau 500 ribu biasanya seperti itu kalau yang wilayah-wilayah lainnya kita masih percayakan bisa foto KTP tapi udah sering sekali kita bolak-balik senapannya diretur itu resiko kerja memang seperti itu tapi ya mudah-mudahan seperti yang anda lakukan raja-raja fear on semoga mendapatkan balasan yang setimpal oke seperti itu ya teman-teman terima kasih pokoknya yang sudah menyimpan video ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terimakasih yang sudah order di CVS order terimakasih yang juga selalu menyupport CVS order kalau ada salah ke atas dari saya atau ada salah dari pengiruan barang atau ada kendala gimana ya teman-teman yang bikin kalian emosi kita mohon maaf ini udah mau bulan puasa kita memaaf maafkan oke terima kasih saya Rizky Jabul pamit udah diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu bis salam cedar dari CVS order toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia yang senapan angin ingat CVS order selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!